Selamat malam, Pemirsa, Namun Yaksika Darla News, pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemerintah Kejaksaan, aku membantah mengirimkan surat panggilan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Arilang Gartarto, terkait dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Isu beredar, surat panggilan dikirim pada Sabtu 10 Agustus 2024. Kepala Pusat Penderagaan Hukum Kejagung, Harley Sregar, menyebut belum ada info terbaru terkait dengan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah. Kejagung memastikan akan menyampaikan informasi bila memanggil Arilang Gartarto. Sementara informasi yang beredar, Arilang Gartarto dipanggil untuk diperiksa pada selasa 13 Agustus 2024. Namun karena Arilang Gartarto masih berada di Ibu Kota Nusantara, pemeriksaan ditunda hingga Kamis 15 Agustus 2024. Harley pun mengaku belum mengetahui mengenai info pemanggilan itu. Harley menyatakan Arilang Gartarto diperiksa terakhir pada Senin 24 Juli 2023 lalu. Meski demikian, Harley tidak menutup kemungkinan penyidik campit sus kejagung kembali beperiksa Air Langga bila diperlukan. Nah itu juga baru saya dengar ini dari teman-teman media. Makanya saya sampaikan tadi, kami belum mendapatkan informasi. Nah kalau misalnya seperti yang teman-teman media sinyalir, ada informasi perkembangannya akan kami update. Jadi dalam waktu dekat, misalnya minggu lalu itu belum pernah ada pemeriksaan terhadap Air Langga ya Pak? Belum. Terakhir tanggal 24 Juli itu aja Pak? Terakhir pemeriksaan? Iya yang dulu. Tapi jika dibutuhkan bakal lakukan pemanggilan ya Pak? Gimana? Jika dibutuhkan utra nanti bakal lakukan? Terhadap siapa saja dalam penanganan perkara itu dilakukan. Karena itu adalah kebutuhan penyidik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.